Sosok calon istri Deddy Mulyadi, cantik masih bodha, ada panggilan khusus dari calon anak. Setelah cerai dari Anne Ratna Mustika pada Februari 2023, Deddy Mulyadi tampaknya sudah memiliki tampatan hati yang baru. Matan Bupati Purwakarta yang juga aktif sebagai YouTuber tersebut terlihat memamerkan calon istrinya. Bahkan sosok wanita itu sudah akrab dengan anak bungsu Deddy Mulyadi. Ya, Matan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mengenalkan calon istri. Melalui akun TikTok pribadinya Deddy Mulyadi official, ia mengunggah video bersama calon istri dan anak bungsunya yang bernama Nyi Hyang. Setelah hampir satu tahun menjadi doda, kini Deddy Mulyadi mulai move on dan berani memamerkan calon istrinya. Tampak mereka bertiga sedang asyik berjalan-jalan di sebuah tempat wisata. Mereka kompak mengenakan kaos berwarna putih yang dipadukan dengan celana jeans. Tampak calon istri Deddy Mulyadi sudah akrab dengan Nyi Hyang. Nyi Hyang memanggil calon ibu barunya dengan sebutan Ibu Kelinci. Deddy Mulyadi juga tidak segan memamerkan keakrapan dan kemesraan dengan calon istri. Dalam video tersebut, calon istri Deddy Mulyadi terlihat masih muda. Calon istri Deddy Mulyadi berambut panjang dan mengenakan kacamata. Banyak komentar netizen yang memuji kebahagiaan Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi dan Anne Ratnamustika resmi bercerai pada tanggal 22 Februari 2023. Anne Ratnamustika menjadi pihak yang melayangkan gugatan cerai. Putusan itu dikuatkan pengadilan tinggi agama Bandung. Anne Ratnamustika mengaku beberapa kali mendapat pelakuan yang tidak mengenakan dari Deddy Mulyadi. Ia merasa mendapat tekanan psikis atau KDRT secara psikis. Tak tahan dengan sikap Deddy Mulyadi, Anne Ratnamustika memberanikan diri menggugat cerai. Ia mengaku ingin menyudahi perasaan yang tidak enak selama ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.